Perbaikan jembatan Sungai Tebat yang berada di desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh dinilai lampan, di mana pada saat banjir menggenangi, jalan alternatif pun sempat mengalami lumpuh beberapa saat. Kendaraan roda 4 satu persatu menerobos jalan alternatif yang berada tepat di bawah jembatan yang hampir selesai pekerjaannya ini. Banjir yang menggenangi jalan alternatif jembatan Sungai Tebat tidak jarang membuat beberapa kendaraan roda 4 mengalami mati mesin hingga terjadi macet panjang. Arbain, pengguna jalan dan juga merupakan warga Kabupaten Sarolangun, yang setiap harinya melintasi jalur tersebut mengungkapkan akibat banjir kiriman dari ulu Sungai Batang Tembesi. Jalur jembatan Sungai Tebat yang dibangun belum selesai ini membuat lambatnya pekerjaan jembatan tersebut. Ia juga menambahkan jika di pagi harinya, di saat intensitas air tinggi, kondisi jalan sempat mengalami lumpuh beberapa saat sebelum jembatan dibuka. Hal ini dikarenakan jalan tersebut diperlakukan sistem buka-tutup, sehingga kemacetan panjang pun tidak bisa dihindari. Ini akibat perbaikan jembatan atau seperti apa nih Bang? Satu-satunya sulat, jembatan sudah selesai kan? Ini kan jalan-jalan aktif, tapi air sekarang naik. Kalau lumpuh totalnya, sebentar. Sempat terjadi lumpuh total Bang ya? Lumpuh total, banyak-banyak anteri. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!